Al-Fatihah bermula menganggap baik diri, menganggap bersih diri, dan takjub dengan diri itu merupakan sumber segala maksiat dan sumber sekalian sifat-sifat yang tercelak. Kita merasa diri kita ini sudah baik, kita merasa diri kita ini sudah bersih. Nah, apabila kita merasa-merasa demikian itu, maka perasaan itu adalah merupakan sumber kemaksiatan dan sumber segala sifat-sifat yang tercelak. Pamanistahsanaha wa zakaha wa a'jabaha istaulat alaihil ghaflah wa man istaulat alaihil ghaflah ghalabathu shahwah. Barang siapa yang merasa sudah baik dirinya, merasa dirinya sudah bersih, maka berkuasalah atasnya kelalaian, kelingahan. Orang kalau sudah merasa dirinya baik, sudah merasa dirinya itu bersih, sudah merasa dirinya ini kadada lagi penyakit, maka dia akan lalai daripada mengawasi dirinya. Dia akan malas menambah ilmu pengetahuan, dia akan malas menambah amaliyah-amaliyah karena sudah menganggap dirinya baik. Orang yang merasakan dirinya sudah baik, orang yang merasa dirinya sudah bersih, dia akan lalai. Dan orang yang lalai itu dikalahkan oleh shahwat, oleh keinginan-keinginan yang negatif, yang tidak baik. Dan barang siapa yang dikalahkan oleh shahwatnya, oleh keinginan-keinginan jahatnya, maka dia pasti akan terjatuh di dalam kemaksiatan-kemaksiatan. Dengan tegas Allah berfirman, jangan kamu menganggap bersih diri kamu. Jangan merasa harat, jangan merasa sudah pa'alimnya, jangan merasa sudah pembanyaknya ibadah, jangan merasa tinggi ilmu. Allah yang tahu siapa-siapa orang yang takwa kepadanya itu. Nah jadi memuji diri, memuji diri itu berarti adalah menganggap dirinya baik. Setiap orang yang memuji dirinya, maka berarti dia menganggap dirinya baik. Bila menganggap dirinya itu baik, maka orang ini pasti akan jatuh dalam kemaksiatan-kemaksiatan. Rasulullah s.a.w. bersabda, Salatul muhlikat, Ujar Nabi ada tiga yang membinasakan. Salah satunya beliau menjawab, Wa'i'jabul mar'i binapsi, Takjubnya seseorang dengan dirinya sendiri. Terima kasih. Terima kasih.